Intro Selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Hari ini tanggal 10 September 2024 Jadwal perburuan mobil pesanan Pak Wahid dari Brebes, Jawa Tengah Beliau pesan Suzuki Karimun kotak tipe GX tahun 2002 ke atas Seperti biasa ketika sudah masuk di pesanan kita akan banyak share informasi unit Kemudian silahkan dipilih 1, 2, dan 3 Pertama yang ke satu yang akan kita cek pertama Kemudian yang 2 dan 3 itu untuk opsi Karena belum tentu yang pertama kita cek unitnya bagus Jadi kita akan adakan opsi Hari pertama kita akan cek di daerah Jakarta Timur Di daerah Cakung 2005 GX Mudah-mudahan pengecekan pertama closing bisa terjadi Jika barangnya bagus, minim PR, layak dibeli Tapi jika memang kondisinya tidak layak dibeli PRnya fatal, misalnya bekas tabrakan, bekas banjir Kita balik kanan pulang Untuk opsi ada di daerah Bekasi dan di daerah Jakarta Barat Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan hari ini ada yang closing Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari Kita carikan mobilnya sampai dapat Anda juga dapat referensi mulai dari harga mobil yang kita akan review Kemudian Anda juga dapat informasi tentang bagaimana cara inspeksi mobil bekas Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini Hari ini saya bersama Mas Ubay Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan membahas mulai dari eksteriornya Sama sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Operasi terima kasih telah menonton! Ini akan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! satu bumper satu panel itu kan 500.000 booklamp utuh hardlamp utuh kap mesin sih bagus setnya dan masih ori setnya fender depan kanan ori sih setnya kecuali ini kulit jeruknya beda kalau ini ori ini cat tulang add-on overvendernya tuh masih ori bener pelak udah diganti pelak sih tidak ada pecah tidak ada retak Hai produksi ban pemasangannya di dalam 2019 masih tebel banget sih 7,97 mm 2019 masih bisa dipakai satu tahun expired 4-5 tahun kampas rem kampas rem tebel mikasen utuh spion juga masih ori setnya nih pilar-pilar masih pada ori antena utuh kotor aja lecet tidak ada cat atas bagus ban belakang 2019 sama dengan depan ketebalan 7 mm lebih tapi kampas rem bagus parking brake rem masih pendek lecet di velg sih ada kalau mau di cat ulang per velg 250.000 fender belakang kanan masih ori sama rata-rata catnya saya kira siram ini berarti bawaannya ya Om ya dari pabrikannya mobilnya nih coklat muda ya kaca film utuh karet pintu utuh pintu utuh pintu bagian driver juga bagus setnya paling di bagian side body molding sedikit-sedikit ada yang lecet pecah parah tidak ada enak dilihat masih ori sama karet balon bagian pilar A utuh plus titik pabrikan di pilar A utuh kaca film utuh karet pintu silur pintu utuh bagasi belakang bagus setnya emblem juga masih pada utuh masih ori bumber belakang ada yang lecet sama pernah di cat ulang kulit jeruknya beda sama yang ori ini lecet-lecet ada satu panel jika mau diperbaiki 500.000 satu bumper pegas hidrolik bagasi bagus masih bisa nahan bagasi trim utuh karpet masih ori ban vialak full size ukurannya begini semua padahal aslinya bukan begini tapi beli velgnya itu 5 ban 5 mm dongkrak kunci roda semuanya lengkap disini juga tidak ada korosi hanya kotor kotor bisa hilang di salon bagasi belakang utuh hanya kotor sealer bagasi belakang utuh karet balon utuh rare cross member utuh nyelas titik fabrikanya masih bagus banget padahal jalur air ini tapi masih bagus banget bagian ini biasanya kan jelek korosi dan ini tidak file lock belakang kiri sama rata-rata bagus tidak ada petak tidak ada retak paling di docknya ada beberapa lecet ban belakang 2019 ketebalan sama rata 7mm tebal kamas rem kanan kiri parking bike rem masih bagus masih pendek fender belakang kiri masih ori sama pintu belakang kiri tidak ada pecah parah paling di side body molding sedikit-sedikit lecet karet balon utuh plastik pabrikan di pilar-pilar utuh kaca film bagus karet pintu sealer pintu utuh talang air juga semua ada pintu bagian depan kiri sama paling di bagian side body molding satu panel karet balon bagian pintu depan kiri utuh last titik pabrikan di pilar A utuh kaca film utuh sealer pintu karet pintu utuh pion bagian kiri sama masih ori cuma ini covernya yang gak ada nih entah bisa beli cover aja apa harus satu set sama spion ya nanti kita lihat dulu ini kan ada kalau untuk cover sekecil itu ya paling sekitar 50 ribu sampai 100 ribu lah fender depan kiri ada lecet nanti saya akan hitung ya berapa panel jika mau diperbaiki mikasen kanan kiri utuh masih ori juga sama cetnya velg depan kiri sama velg sih rata-rata paling di dope aja yang kurang bagus kalau mau di cet ulang di 250 ribu satu velg ada dua velg lah tadi kamas rem tebal ban 2000 nah ini beda nih 2018 tapi fisiknya sih tidak ada retak ketebalan juga 6 mm jadi ban kalau mau diganti ya paling ini yang expired 2018 expired biasanya ada beberapa yang retak sedikit nah ini cleaner fender untuk eksterior luar biasa keliling diukur dengan alat coating thickness ketebalan di bawah 100 mikron cetnya masih ori rata-rata kalau untuk bahan plastik kan tidak bisa diukur dengan alat coating thickness jadi dilihat dengan mata memang ada perbedaan di bagian bumper ya untuk bumper sih depan belakang sudah pernah di cet ulang untuk yang lecet tidak bisa dipoles saya hitung sih ada 5 panel lah kalau mau diperbaiki 2.500.000 keliling yang lecet-lecet di cet ulang tapi ini bukan fair fatal bisa dilewat misalnya mau dipoles 500 ribu poles masuknya nyalon poles bodi interior ruang mesin dibersihkan bagasi total 500 ribu untuk nyalon atau mau di cetnya hanya per panel misalnya bumper depan aja sama bumper belakang berarti 2 panel 2 juta misalnya jadi tinggal pilih saja bodi sih utuh tidak ada bekas tabrakan kanan kiri belakang semuanya utuh kilometernya 82 ribu untuk setir sih tidak ada yang cacat beberapa kulit jeruknya masih ada tapi kalau kendor ya ya mungkin umur ya pedala rem gas kopling juga masih ori karetnya masih bagus ganti oli berikutnya 81 ribu di tahun 2022 ganti kembali di 86 sekarang 82 olinya sih udah oli lama mobilnya jarang dipakai paling ganti oleh perseneleng yang tidak ada history ini ganti oli di soft and drive juga sama ini ganti aki paling ganti oli perseneleng 250 ribu karena tidak ada history nya kalau untuk mobil tahun 2005 sih yang record service tidak akan ada ya meskipun ada buku service jadi paling lihat dari ciri-ciri kalau lihat dari ciri-ciri sih ya cat aja masih banyak yang orinya artinya bukan ciri-ciri kilometer tinggi karpet lantai masih ori tidak ada karat-karat aman mobil tidak bekas banjir punya krem menunjukkan oke bagus hasil tes oli mesin 50,0% bagus sesuai aki juga sesuai saya rekodnya ada 2023 di soft and drive 35 ampere 12 volt CCA 300 good radiator masih pakai coolant ini udah anget ya tapi kalau belum panas aman enggak enggak nyembur masih pakai coolant hijau mesin bagian atas kering cover valve kering sil kerk as kering paling bagian kalter sil kalter sama sil asroda wajar sih untuk paking dan sil ini ada dua titik sil kalter sama sil asroda paling sekitar 1 juta lah sama berikut dengan jasa bengkel sama pasang bisa kuat nanti tahunan ini suara mesin halus standar normal tidak ada suara-suara kasar pembakaran ini dekat banget sama selang ya bagus tidak ada asap keluar tidak ada oli dan air mengumpul tidak ada kera-kera pembakaran sih bagus ini harus dipindah posisi selang ya biar ngebuka tutupnya gampang terus kayaknya ada kabel busi yang bocor ya ganti kabel busi lah tuh agak ngelupas pincang sih enggak cuman kadang ada yang bocor ini nih sekitar 250 ribu sampai 450 ribu yang ori kabel busi mesin halus normal AC juga bagus nyeteknya kompresornya extra fannya juga aktif terus hasil cek fisik kaki boot as roda bagian kanan ya kalau untuk busing-busing shock vapor sih masih pada kering paling boot as roda boot as roda boot as roda itu ganti karetnya aja kalau bagian kiri boot as roda masih bagus shock breaker masih bagus bull join masih bagus bull join masih bagus tie root juga masih bagus biasanya cek fisiknya bagus kakinya bagus bagus untuk shock breaker belakang juga tidak ada yang bocor bagus tidak ada yang bocor bagus tidak ada yang bocor bagus bagian depan juga utuh silar kap mesin utuh ceknya masih ori cross member depan stiker-stiker juga pada ori antara kering horizonnya nih yang udah nggak bisa ngatur harganya sih agak mahal nih 700 ribu mungkin ada yang lebih murah aftermarketnya untuk ventilasi AC laci masih bagus ventilasi AC bagian kiri masih juga dingin nih dari 30 derajat Celcius Hai kerasa banget sih dinginnya langsung dapet di 26 ya head unit merk Pioneer USB ada di sini juga masih pada itu dia untuk cuk utuh di paling bawah sini juga rapi nah parking brake dia masih pendek juga pesan visor masih pada rapi lampu kabin udah diganti LED masih pada rapi pelafon juga rapi handgrip utuh jok di sarung jokori nya ada door trim utuh kopling juga enak persneleng juga enak enteng tinggal nanti kaca bagian depan tidak ada yang pecah sih terus barat juga tidak ada aktif airnya hidup ngipasnya juga masih detail ini untuk piper belakang ya airnya hidup ngipasnya juga masih detail door trim belakang juga utuh bersih kalau untuk interior nah ini lampu kabin mati oh aktif hanya tombolnya nih service tombol 50-100 ribu kira-kira-kira tuh detail-detail seperti ini aja masih pada rapi kalau pun masih pada ngebentuknya masih bagus interior sih rapi biasanya ya seperti ini gitu yang kilometernya rendah memang pasti ada ciri-ciri yang masih bagusnya gitu masih utuhnya paling tinggal nyalon aja biar tambah bersih kunci dapat satu belum immobilizer sih kalau mau dibuatin cadangan 150 ribu lah kira-kira remote-nya tidak aktif bisa jadi baterai kalau baterai sih sekitar 15.000 sentraloknya masih aktif semua fungsi tapi kalau modul sentraloknya sudah mati modul remote-nya paling ganti ganti remote baru ganti remote baru itu sekitar 350 ribu lah lampu semuanya aktif lampu jauh aktif lampu sen kanan kiri aktif terus bagian belakang lampu belakang aktif lampu plat nomor aktif lampu rem sampai haigmon stop lamp juga aktif lampu sen bagian kanan aktif lampu sen bagian kiri aktif ini surat-suratnya um pajak bulan 5 2025 hidup panjang pajak per tahun 1.134.000 normal plat 2025 ini BPKB lama ini cuma udah balik nama tapi tangan kedua balik namanya di tahun 2006 pantas belum BPKB coklat sekarang kalau mau dibalik nama lagi ganti BPKB yang baru keaslian surat-surat semuanya asli paling faktur yang tidak ada kalau faktur tidak terlalu penting lah paling untuk leasing aja biasanya kalau mau di leasing butuh faktur bisa saya prosesin faktur itu 500 ribu tapi biasanya pihak leasingnya juga ngadain kalau mau di leasing bisa buatin faktur sama kalau rangka mesin juga sesuai nanti saya fotoin saya lagi tes drive kaki-kaki aman kanan kiri tidak ada suara setir juga stabil kampas kopling enak pendek kaki-kaki masih nyaman indikator juga semuanya berfungsi RPM speedometer terjalan terus ampere bensin suhu panas mesin semuanya aktif Alhamdulillah mobil pesanan Pak Wahid dari Brebes Jawa Tengah sudah sampai di rumah untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini jelas mobilnya layak sekali dibeli pertama tidak ada bekas tabrakan keras tidak bekas banjir dan kilometer juga tidak tinggi ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali apalagi mobil ini umurnya sudah 19 tahun artinya cari yang utuh itu sulit cari yang bagus itu sulit karena rata-rata sudah minta waktunya permajaan karena tahunnya juga 2005 umurnya sudah 19 tahun tapi karena mobil ini kilometernya cukup rendah jadi rata-rata kondisinya masih baik contohnya bagian interior masih sangat rapi sekali bahkan cat juga masih banyak yang ori artinya mobil ini sangat dirawat oleh onernya jarang kehujanan jarang kepanasan 19 tahun masih banyak yang ori catnya ini luar biasa kemudian untuk PR juga masih dibatas wajar ganti ban satu buah kemudian perbaikan packing dan seal kemudian lagi perbaikan eksterior PRnya masih wajar tidak ada PR berat di mobil ini terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis jika anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya silahkan anda subscribe tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru kemudian untuk masuk di pesanan pertama silahkan anda WhatsApp ini nomornya ingat nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di video Instagram tidak ada nomor lagi hanya ada nomor ini saja hati-hati dalam berbelanja online silahkan jelaskan mobil apa yang dipesan nanti kita akan jelaskan total harganya kita akan kirim prosedurnya jika anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan sudah setuju dengan prosedurnya sudah fix mau masuk pesanan nanti kita akan kirim format pesananya silahkan detailnya anda WhatsApp kemudian kita banyak mengadakan unit ready unit ready yang kami jual harganya masuk contoh untuk pedagang bisa untuk jual lagi update-nya silahkan lihat di short video YouTube di Instagram di Facebook kemudian di TikTok barangkali anda berminat silahkan update-nya di situ terima kasih banyak sampai berjumpa di video saya selanjutnya